Suatu saat bukan orang tua saya yang mengantar, hanya mengantar saya. Suatu saat mereka datang ke Jakarta bisa menyaksikan anaknya juara. Itu yang saya inginkan. Apa pendapat Anda yang menginginkan anak-anak? Ya awal mulanya sih dari orang tua ya, dikenalin usia 7 tahun dikenalin orang tua. Habis itu mulai main-main. Dari saya hanya seneng. Saya hanya seneng, terus diikutkan klub umur 8 tahun. Dari situ permainan semakin bagus, semakin bagus. Sampai akhirnya saya bisa juara ya di kelompok usia tertentu itu, 11 tahun di bawah 19 tahun. Sampai akhirnya dalam kompetisi-kompetisi lain, saya juga banyak memperoleh juara. Dari situ saya semakin seneng, semakin kuat juga. Setelah itu orang tua juga semakin bersemangat untuk membina saya. Ya awalnya saya sih di klub Wima Surabaya. Waktu itu memang klub ini kan kecil ya. Klub saya waktu itu kecil, terus kalau latihan juga berpindah-pindah ya. Dari hall satunya, hall satunya gitu. Yang paling saya ingat adalah saya latihan juga di hall Balai Erwi. Di luar gerungkah itu. Terus sampai saat ini, luar itu juga masih dipakai. Dan klub saya juga masih berpindah ke tempat ya. Tapi alhamdulillah saya dengan keterbatasan klub apa, fasilitas. Tapi saya bisa seperti ini itu, ya luar biasa. Terima kasih. Oh itu besar sekali ya. Hampir mungkin bisa dibilang waktu-waktu orang tua untuk mungkin rekreasi dan sebagainya itu habis untuk saya ya. Karena pagi sebelum sekolah saya harus latihan dulu. Terus pulang sekolah saya istirahat bentar, latihan lagi sampai malam. Orang tua itu yang membina saya, yang mendampingi saya, yang mengarahkan saya di situ. Itu sangat-sangat tidak bisa apa ya, bisa diungkapkan gitu ya. Karena tanpa orang tua, tanpa terutama bapak saya itu, saya tidak akan bisa seperti ini gitu. Kebetulan saya keluarga nggak mampu ya. Untuk beli raket aja, apa dibilang susah. Apalagi peralatan-peralatan lain gitu. Jadi saya waktu itu sempat apa ya, tidak akan saya lupakan momen-momen bahwa setiap saya juara pasti orang tua atlet ngasih bonus ke saya. Entah itu sepatu, entah itu raket, sampai sebegitunya. Karena saya tidak bisa membeli barang-barang yang bagus gitu. Ya ini yang apa, cerita yang mungkin lain daripada yang lain. Jadi setiap anak masuk pelanaskan orang tua pasti ngantarkan ke sana ya. Semua lumayan, semua orang tua ada ke sana. Nah saya sendiri, saya nggak ada orang tua di sana. Mana orang tua? Surabaya. Karena apa? Untuk beli tiket, untuk beli apa ya, untuk transportasi aja minim. Jadi untuk ke Jakarta nya ya, mungkin bisa berangkatnya baliknya. Jadi itu ya ketandang saya sedih. Orang tua saya kok nggak bisa nganterin gitu. Tapi saya berpikir, suatu saat bukan orang tua saya yang mengantar hanya mengantar saya. Suatu saat mereka datang ke Jakarta bisa menyaksikan anaknya juara. Nah itu yang saya inginkan. Alhamdulillah itu sampai dengan kejuaraan-kejuaraan yang ada di EKA Indonesia Open dan Asia waktu itu ada di Indonesia. Sempet ya orang tua nangis karena kan saya tinggal ke Jakarta ya, ke Blatnas. Biasanya saya di asrama cuma di Surabaya. Tapi sekarang nih waktu itu saya harus pergi lama ke Jakarta. Jadi orang tua sempat nangis karena ya sudah jarang ketemu nantinya. Satu tahun sekali baru bisa balik. Ya cuma bilang gini, bapak ibu nggak bisa ngasih apa-apa. Cuma ngasih ilmu aja, hati-hati di sana. Ya semoga prestasinya lanjut terus, sukses gitu. Semoga orang tua, keluarga itu bisa ya mendoakan dari jauh, dari Surabaya. Ya moga-moga ya anaknya semua ini bisa saya, terutama bisa prestasi gitu. Itu saya lindan ya, karena saya banyak kalahnya. Terus dia punya kekuatan yang lebih dibanding atlet-atlet yang lain. Ya. 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 Ya.